Terima kasih sudah singgah di channel Andri ADJ Sebelum mendengarkan kisah-kisah sejarah atau cerita para leluhur kita, silakan subscribe dulu Jangan lupa like dan komen, agar channel ini bisa terus menayangkan video sejarah atau cerita leluhur yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan Silsilah Nasab Sheikhona Kolil Bangkalan Madura, Sheikhona Kolil Kiai Haji, Muhammad Kolil Bangkalan Amaduri adalah titisan beberapa wali yang tergabung dalam wali Songo Yaitu Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati dan Sunan Kudus, yang mana mereka bermarga, asmatkan, dan bersambung Rasayid Alawi Amil Fakih bin Muhammad Sahib Mirbat Beliau juga bernasab pada keluarga Basyaiban yang bersambung pada Al-Iman Muhammad Afakih Amu Kodam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat Al-Alawi Ahusaini Sheikhona Kolil bin Kiai Haji Abdul Latif bin Kiai Hamim bin Kiai Abdul Karim bin Kiai Muharam bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Syed Sulaiman Syed Sulaiman adalah cucu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon Syarif Hidayatullah itu putera Sultan Undatuddin Undatullah Abdullah yang memerintah di Camp-Campa Ayahnya adalah Syed Ali Nurul Alam bin Syed Jamaluddin Akubra Berikut ini adalah silsilah nasab Syihona Kolil Terlebih dahulu saya tulis silsilah jalur laki-laki yang bersambung Rasunan Kudus Untuk menunjukkan hak beliau dalam menggunakan nama belakang Marga Fam Asmatkan Al-Alawi Ahusaini Sesuai dengan adat dan istilah pernasaban bangsa Arab Nasab Syihona Kolil Jalur Sunan Kudus 1. Syihona Kolil Bangkalan 2. Kiai Abdul Latif Dimakamkan di Bangkalan 3. Kiai Hamim Dimakamkan di Tanjing Porah, Lomaer, Bangkalan 4. Kiai Abdul Karim 5. Kiai Muharam Dimakamkan di Banyu Aju, Bangkalan 6. Kiai Abdul Azhim Dimakamkan di Tambak Agung, Sukalela, Labeng, Bangkalan 7. Kiai Sulasi Dimakamkan di Petapan, Trageh, Bangkalan 8. Kiai Marta Laksana Dimakamkan di Banyu Buni, Gelis, Bangkalan 9. Kiai Badrul Budur Dimakamkan di Rabesan, Due Buter, Kuayar, Bangkalan 10. Kiai Abdul Rahman, Bujuk Lepalek Dimakamkan di Kuanyar, Bangkalan 11. Kiai Hatip Ada yang menulisnya, Ratip Dimakamkan di Prangan, Sumeneb 12. Sayyid Ahmad Baidawi, Pangeran Ketandar Bangkal Dimakamkan di Sumeneb 13. Sayyid Soleh Panesyehonaan Pakaus Dimakamkan di Ampel, Surabaya 14. Sayyid Jafar Sadik, Sunan Kudus Dimakamkan di Kudus 15. Sayyid Usman Haji, Sunan Mudung Dimakamkan di Kudus 16. Sayyid Fadal Ali Al-Murtada, Raden Santri, Raja Pandita Dimakamkan di Gresik 17. Sayyid Ibrahim Asmoro Dimakamkan di Tuban 18. Sayyid Hussein Jamaluddin Dimakamkan di Bugis 19. Sayyid Ahmad Syah Jalaluddin Dimakamkan Inaseradab, India 20. Sayyid Abdullah Dimakamkan di Naserabad, India 21. Sayyid Abdul Malik Asmat Khan Dimakamkan di Naserabad, India 22. Sayyid Alawi Amil Fakih Dimakamkan di Tarim, Hadramaut, Yaman 23. Sayyid Muhammad Sahib Mirbat Dimakamkan di Zifar, Hadramaut, Yaman 24. Sayyid A.I. Hali, Kasam Dimakamkan di Tarim, Hadramaut, Yaman 25. Sayyid Alawi Dimakamkan di Bait Jabir, Hadramaut, Yaman 26. Sayyid Muhammad Dimakamkan di Bait Jabir, Hadramaut, Yaman 27. Sayyid Alawi Dimakamkan di Sahal, Yaman 28. Sayyid Abdullah Ubaidillah Dimakamkan di Hadramaut, Yaman 29. Al-Imam Ahmad Amu Hajir Dimakamkan di Yahusayisah, Hadramaut, Yaman 30. Sayyid Isa An-Nakib Dimakamkan di Basrah, Irak 31. Sayyid Muhammad An-Nakib Dimakamkan di Basrah, Irak 32. Al-Imam Ali Al-Uradi Dimakamkan di Al-Madina Amunawarah 33. Al-Imam Jafar Es Saddiq Dimakamkan di Al-Madina Amunawarah 34. Al-Imam Muhammad Al-Bakir Dimakamkan di Al-Madina Amunawarah 35. Al-Imam Ali Zainal Abidin Dimakamkan di Al-Madina Amunawarah 36. Sayyidina Husayn bin Ali bin Abi Talib Dimakamkan di Al-Imam Al-Imam Dimakamkan di Iqarbala, Irak 37. Sayyidatina Fatima Azahra Binti Sayyidina Muhammad Rasulullah Dimakamkan di Madina Amunawarah Maka, dari jalur Sunan Kudus Syihona Kolil adalah generasi ke-37 dari Rasulullah SAW Silsilah Syihona Kolil jalur Sunan Ampel 1. Syihona Kolil Syih Muhammad Kolil, Bangkalan 2. Kiai Abdul Latif Dimakamkan di Bangkalan 3. Kiai Hamim Dimakamkan di Tanjung Porah, Lomae, Bangkalan 4. Kiai Abdul Karim 5. Kiai Muharam Dimakamkan di Banyo Aju, Bangkalan 6. Kiai Abdul Azhim Dimakamkan di Tambak Agung, Sukalela, Labeng Bangkalan 7. Nyai Tepi Sulasi Istri Kiai Sulasi Dimakamkan di Petapan, Trageh, Bangkalan 8. Nyai Komala Dimakamkan di Kuanyar, Bangkalan 9. Sayyid Zainal Abidin, Sunan Cendana Dimakamkan di Kuanyar, Bangkalan 10. Sayyid Muhammad Hatib, Raden Bandar Dayo Dimakamkan di Sedayu Gresik 11. Sayyid Musa, Sunan Pakuan Dimakamkan di Dekat Gunung Muria Kudus Dalam sebagian catatan nama Musa ini tidak tertulis 12. Sayyid Kasim, Sunan Derajat Dimakamkan di Derajat, Paciran Lamongan 13. Sayyid Ahmad Rahmatullah, Sunan Ampel Dimakamkan di Ampel, Surabaya 14. Sayyid Ibrahim Asmoro Tuban Disini nasabnya Isulasi dan Kiai Isulasi bertemu Maka, melalui Jalur Sunan Ampel Sayyid Hona Kolil adalah generasi ke-34 dari Rasulullah SAW Nasab Sayyid Hona Kolil Jalur Sunan Giri 1. Sayyid Hona Kolil, Syekh Muhammad Kolil, Bangkalan 2. Kiai Abdul Latif Dimakamkan di Bangkalan 3. Kiai Hamim Dimakamkan di Tanjung Korah, Lomaer, Bangkalan 4. Kiai Abdul Karim 5. Kiai Muharam Dimakamkan di Banyo Aju, Bangkalan 6. Kiai Abdul Azhim Dimakamkan di Tambak Agung, Sukalela, Labeng, Bangkalan 7. Nyai Tepi Sulasi Istri Kiai Sulasi Dimakamkan di Petapan, Trageh, Bangkalan 8. Nyai Komala Dimakamkan di Kuanyar, Bangkalan 9. Sayyid Zainal Abidin, Sunan Cendana Dimakamkan di Kuanyar, Bangkalan 10. Nyai Gede Kedaton Istri Sayyid M. Upsilon Amem Ahatib Dimakamkan di Giri, Gresik 11. Panisye Honaan Kulon Dimakamkan di Giri, Gresik 12. Sayyid Muhammad Ainul Yakin, Sunan Giri Dimakamkan di Giri, Gresik 13. Maulana Ishak Dimakamkan di Pasai 14. Sayyid Ibrahim Asmoro Tuban Disini Nasab Nyai Gede Kedaton dan Sayyid Muhammad Khatib bertemu Maka, melalui jalur Sunan Giri, Syaihona Kolil adalah generasi ke-34 dari Rasulullah SAW Silsilah Syaihona Kolil Jalur Sunan Gunung Jati 1. Syaihona Kolil, Syaih Muhammad Kolil, Bangkalan 2. Kiai Abdul Latif Dimakamkan di Bangkalan 3. Nyai Khadijah, Istri Kiai Hamim Dimakamkan di Bangkalan 4. Kiai Asror Karomah 5. Sayyid Abdullah 6. Sayyid Ali Al-Akbar 7. Sayyid Sulaiman Dimakamkan di Mojo Agung, Jombang 8. Syarifah Hadijah 9. Maulana Hasanuddin Dimakamkan di Banten 10. Syarif Hidayatullah Sinan Gunung Jati Dimakamkan Ici Rebon 11. Sayyid Abdullah Umdatuddin 12. Sayyid Ali Nuruddin, Nurul AAM 13. Sayyid Husain Jamaluddin Bugis IZNI Nasab Nyai Khadijah dan Kiai Hamim Kolil bertemu Maka, melalui jalur Sunan Gunung Jati Syaihona Kolil adalah generasi ke-32 dari Rasulullah SAW Nasab Syaihona Kolil jalur Basyaiban 1. Syaihona Kolil, Syekh Muhammad Kolil, Bangkalan 2. Kiai Abdul Latif Dimakamkan di Bangkalan 3. Nyai Khadijah, istri Kiai Hamim Dimakamkan di Bangkalan 4. Kiai Asror Karomah 5. Sayyid Abdullah 6. Sayyid Ali Al-Akbar 7. Sayyid S. Upsilon AIMAN Dimakamkan Imojo Agung, Jombang 8. Sayyid Abdurrahman, suami Syarifah Hadijah binti Hasanuddin 9. Sayyid Umar 10. Sayyid Muhammad 11. Sayyid Abdul Wahab 12. Sayyid Abu Bakar Basyaiban 13. Sayyid M. Upsilon AIMAN 14. Sayyid Hasan Eturabi 15. Sayyid AI 16. Al-Iman Muhammad Al-Faqih Al-Muqodam 17. Sayyid AI 18. Sayyid Muhammad Sahib Mirbad Disini nasab keluarga Asmat Khan dan Basyaiban bertemu Maka, melalui jalur Sayyid Abdurrahman Basyaiban Syaihona Kolil adalah generasi ke-32 dari Rasulullah SAW Demikianlah silsilah nasab Syaihona Kolil dengan berbagai jalur yang saya dapatkan sampai saat ini bisa jadi suatu hari nanti kita menemukan nama-nama baru daripada istri-istri jalur laki-laki yang ada itu Dalam hal pencatatan nasab, ada satu hal yang cukup membanggakan bagi Kiai-Kiai Jawa dan Madura Berkat gabungan antara adat Arab dalam menjaga silsilah dan adat Jawa, Madura yang tidak membeda-bedakan garis laki-laki dan perempuan, akhirnya Kiai-Kiai Jawa, Madura banyak yang memiliki silsilah lengkap dari berbagai jalur Hal ini pernah ditunjukkan kepada seorang Syaih Agiyaman, beliau merasa kagum karena banyak jalur perempuan yang juga catatan dalam silsilah itu selain jalur laki-laki Karena pada umumnya, orang Arab tidak tahu nama-nama kakek buyutnya yang dari jalur ibu atau jalur neneknya, mereka hanya mengenal yang jalur dari ayahnya ke atas dengan garis laki-laki Demikianlah cerita silsilah ini, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan terutama yang tidak berkenan di hati Anda Semoga kisah atau sejarah ini bisa menginspirasi kita semua untuk menambah pengetahuan dan semoga Allah SWT merahmati dan menerima segala amal baik para leluhur kita Amin, sekali lagi jangan lupa subscribe, like and comment, terima kasih Terima kasih